oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di unijoskool kita kedatangan pasien kulkas inverter dua pintu kali ini kita mau eksperimen mau ganti reon yang disini tertulis r600a ya mau diganti jadi pakai r134a ini eksperimen baru pertama kali sih gimana hasilnya nanti ikutin terus ya bagi penengahnya pemberitahuan juga ini kita ganti juga olinya pakai r134a ini kita melakukan pengelasan filter dulu kayaknya kemarin ada buntu kita buntu dibagikan filter oke ini filternya udah terpasang ya coba tes dulu ya 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 ini kita tinggal masukin ke pipa baliknya jangan lupa bantu support kami dengan klik tombol subscribe dan like comment untuk kita bersemangat membuat video-video selanjutnya oke kita lanjut melalui pipa balik dulu selamat menikmati kita kita balik kompresor kita isi impreon Oke tren R134 ya kemarin kita pakai R600 hasilnya kurang dingin makanya kita mau ganti toke R134 sekalian eksperimen ini sekalian informasi buat temen-temen juga sih yang mengalami sebelum isi piran tentunya kita harus pakum dulu ya sobat jangan lupa nih biarkan di dalam ke pakum semua dapatkan sekitar 30 menit ya bagus ya Oke ini kira-kira udah kurang lebih ke 30 menit kita pikum saya rasa udah cukup ya kita tutup dulu kita masuk lagi oke ya tinggal kita proses misi impreon aja nih ini ya kita pakai R134 ya 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 Asya ya 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 kita Terasang hidup dulu kapasinya mari kita dolar sebelum itu tadi lihat fox Hai ak selamat menikmati oke kita berpotokan sama hampir aja ya untuk pengisian prionnya disini baru terukur 1,1 nanti kalau udah sirkulasi bakalan turun kok maksimumnya 1,2 tapi jangan sampai 1,2 ya kita usahakan di bawah hampir maksimum untuk kulkas dua pintu maksimumnya itu 1,2 oke hasilnya mantap ya ingin banget kursi bantor udah bersembun ini hampirnya udah menggemasin bilang saya rasa oke ini udah hampir seharian kita biarin kuapnya banyak banget dan kita lihat air yang di botol udah beku berarti hasilnya mantap oke saya rasa disini jumlah video dari kami dan untuk penggantian prion memakai R134 hasilnya itu sangat memuaskan ya peningan tinggal bagus merata dan cepat sekali beku jadi gak masalah ya kita ubah yang freon R600 menjadi R134 sama aja yang penting kita berpatokan kepada ampere nya ini udah saya buat lebih cepat sekali beku cepat sekali beku ini baru tadi pagi sekitar 3 jam lebih 3 jam udah beku banget ingetnya untuk ampere di bawah 1 yaitu 0,9 sampai 0,8 sampai 0,9 maksud saya jangan lupa di like dan subscribe ya oke mantap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton